Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'ad. Segera pujian yang milik Allah SWT yang telah mengadukkan kepada kita, yaitu berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat-iman Islam dan kesehatan. Salawat warahmatullahi wabarakatuh, mudah-mudahan terjuruh bagi kita. Nabi Allah, Nabi Muhammad, salallahu alaihi wassalam. Semasa ayah lagi, yaitu sebagai moderator mukri ofisial. Insya Allah, saya akan mewawancarai salah satu santri asli pelibumi, yaitu orang Cibadak, Sukabumi. Dari, barakun lofikum. Kepah lukah kik? Lihur, Alhamdulillah. Dari, silakan perkenalkan nama lengkap dengan alamat. Bismillah, perkenalkan nama saya Muhammad Zikri Al-Fidro. Alamat saya Cibadak, Sukabumi atau Dinagrah. Dari, sekarang kelas berapa? Kelas 3? 9, iya. Kelas 9, ya. Berarti kelas 9 SMP atau kelas 3 SMP. Sekarang, hafalan berapa? Alhamdulillah 8 Jus. Beliau, alhamdulillah, sudah hafal 8 Jus. Sebelum masuk pesan trade ini, punya hafalan nggak? Berapa? 1 Jus. Berarti, selama 3 tahun kurang lebih 2 Jus. Sebenarnya, hafalnya ada banyak, tapi beliau tawadu, ya. Jadi, kenapa dulu bisa mondok atau pesantren di pesantren Narama ini? Ya, karena bisa terinspirasi dari teman-teman yang mondok sebelumnya. Terutama, saya juga kan menaji di tempat yang sekiran situ ada mondoknya. Ya, jadi saya terinspirasi dari situ. Sebenarnya, tujuan utama dari mondok atau dari pesantren itu apa sih? Ya, kalau sukses, bisa membagiakan orang tua, bisa sukses dunia dan akhirat. Jadi, ya, alhamdulillah, saya masuk mondok itu. Yang itu merasakan manfaat dari mondok itu apa? Banyak mengetahui ilmu tentang Islam, sejarah-sejarah, Tauhid, dan acara ibadah. Ajakan atau saran kepada teman-teman yang belum santren, ya. Gimana? Pada teman-teman yang masih di luar sana, yang mungkin masih meninggalkan sholat berjamaah, na'udzubillah, ya, terus, apa namanya, di luarankan kepada orang tua, akhlapnya kurang bagus, itu gimana? Menurut Tantum. Ya, mending sekarang kita mondok aja. Soalnya, zaman sekarang juga akhir zaman kan. Bentar lagi ya, Allah alam kiamat kan. Jadi, kita perbanyak amal kita, kita insab, kita taubat, ya, dengan cara mondok. Kedua orang tua mendukung nggak itu mondok? Mendukung sekali, makanya saya masuk mondok. Masya Allah. Tapi, Antum, mondok ini terpaksa dari orang tua atau memang keinginan dekat dari sendiri-sendiri? Ya, ada sedikit sih dari diri sendiri. Ketika Antum, mondok di sini, peran utama orang tua apa buat Antum? Ya, peran orang tua memfasilitasi anaknya untuk mondok, ya, mendukung anaknya untuk masuk mondok, untuk agar sukses anaknya. Cita-cita jadi apa? Jadi, pembisnis. Jadi, pembisnis, pengusaha. Ya. Bagaimana Antum menggunakan waktu sebaik mungkin sebagai seorang muslim agar waktunya tak terbuang sia-sia? Dengan cara membaca buku yang berkaitan dengan bisnis atau ilmu-ilmu syari'i, dengan menghafal atau memeroja'ah. Terakhir, apa sih dalil atau pertamaan menutup ilmu? Bahwasannya menutup ilmu adalah suatu sarana yang bisa mengantarkan kita ke surga. Rasulullah s.a.w. pernah bersabda, Man shalaka tori ikon yautam yisufihi ilman sallallahu lahu bihi tori ikon ilal jannah. Dan siapa yang menempa suatu jalan untuk menutup ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah. Terakhir, tadi kan terakhir ini lebih terakhir nih. Apa namanya, hafalan nadis berapa? 100 145 lah, ada kayaknya. Hapalan nadis beri yuk, udah 145. Hapalan akuran sekitar 8 juz. Bahkan sebenarnya hafalnya banyak. Oke, baru kelompiku. Mudah-mudahan yang sedikit ini menginspirasi teman-teman yang pengen mesakren bahwasannya, Mondok atau belajar agama, cita-cita tidak buram ya. Masa depan, serat. Tenang, pergaulan bebas akan terjaga. Begitupun sholat berjamaah akan terjaga. Dan insya Allah selalu mendoakan kedua orang tuanya. Dan ini adalah investasi bagi kedua orang tua. Baratulah fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.